Hai guys, berjumpa lagi bareng gue Hergb, tetapnya di channel Hergb Kali ini guys, gue akan ceritakan sesuatu nih, hal Dimana masa-masa kecil gue itu sangat menyenangkan Masa-masa kecil gue tuh, masa-masa yang sangat gue rinduin pada zaman sekarang Dimana waktu kecil itu, gue sering kekali, nyari ikan, mandi Terus mancing, terus kita ke kebun-kebun, terus kita ngambil kelapa Terus kita masak-masak sama teman-teman Terus membawa, apa namanya, membawa beras dari masing-masing rumah Terus kita kumpulin jadi satu, terus kita masak di kutana itu sangat menyenangkan sekali guys Dan yang gue sayangin, apakah masa dimana gue waktu masih kecil itu terulang di masa sekarang Gue perhatikan ya, masa sekarang tuh, masa dimana mulai anak kecil zaman sekarang itu Masa depannya suram guys, karena kreativitas mereka itu tidak dibentuk dari mulai dari kecil Mereka apa-apa serba instan, bahkan handphone dan motor itu fasilitas Mereka sudah dilengkapi sama orang tua mereka, tanpa mereka berupaya membuat sesuatu Nah tapi waktu zaman gue kecil, itu gimana caranya ketika kita menginginkan sesuatu Kita berpikir kreatif membuat hal itu, apa yang kita inginkan tanpa membebankan orang tua kita guys Ya kan sama kayak kamu, mungkin kamu lahir di tahun 90-an Sama, atau eh 90-an atau 2000-an ya, eh 90-an ya, iya Bakal ngalami hal yang sama kayak gue guys, dimana jajan pun gak kayak anak zaman sekarang Kalau jajan dulu tuh 500, jajan tuh 1000 Anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalnya mereka jajan itu paling sedikit 20.000 Kadang pernah nih gue sekali-kalinya ya, waktu pas ke mall Gue kaget anak SD mereka jajannya di mall, itu betul mereka dari mana guys Kalau gak dari orang tua mereka, sangat serem ya anak-anak zaman sekarang Nah itu gak bisa disalahkan ketika mereka nanti sudah besar Mereka akan mengalami kesulitan dimana mereka mengupayakan untuk diri mereka sendiri Karena mereka biasa tergantung pada orang tua mereka Nah makanya anak-anak di zaman milenial sekarang itu Apa-apa gampang mengeluh, gampang capek Ya itu dari kecilnya gak dididik untuk berupaya Dan mengusahakan apa yang dia inginkan Semua fasilitas yang ada itu sudah disediakan sama orang tuanya guys Jadi seperti itu Terus gimana masalah kecil kamu? Kalau misalnya kamu punya cerita, kamu ingin bercerita Silahkan DM gue atau mungkin kontak WA gue Dan mungkin juga nanti Bisa cerita disini, di komen-komen ke kolom komentar Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Supaya gue bisa berbagi cerita kepada dulu semuanya Bye-bye